Terima kasih. Soal kelompok 1, kriteria makanan sehat. Soal pertama, berikut adalah ciri-ciri dari makanan sehat kecuali A. Tidak bersantan, B. Mengandung banyak sayuran atau serat, C. Menggunakan pengawet, D. Mengandung gizi yang seimbang. Jawabannya adalah C, yaitu menggunakan pengawet, karena makanan yang menggunakan pengawet berdampak buruk bagi kesehatan. Soal kedua, konsumsi garam berlebih dapat menyebabkan A. Pegal-pegal, B. Batuk, C. Demam, D. Hipertensi. Jawabannya adalah D, yaitu hipertensi, karena dengan kita mengonsumsi garam berlebih akan meningkatkan jumlah natrium dalam sel dan mengganggu keseimbangan cairan, sehingga jantung kita harus memompat darah lebih kuat yang berakibat meningkatnya tekanan darah. Soal ketiga, yang dimaksud dengan makanan yang memiliki gizi seimbang adalah Jawabannya adalah A, yaitu mengandung karbohidrat, protein, sayur, buah, dan susu, karena dengan kandungan-kandungan tersebut, kita dapat memenuhi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, sehingga gizi yang kita perlukan sudah terpenuhi dan seimbang. Soal keempat, konsumsi gula yang berlebih dapat menyebabkan A. Kurang gizi, B. Diabetes, C. Kelaparan, D. Sakit perut Jawabannya adalah B, yaitu diabetes, karena diabetes terjadi saat gula di dalam darah terlalu tinggi. Oleh karena itu, hormon insulin dalam tubuh tidak mencakupi untuk mengubah glukosa menjadi energi. Akibatnya, glukosa menetap di dalam darah dan menyebabkan diabetes. Soal kelima, berikut adalah kriteria dari makanan sehat, kecuali A. Tidak mengandung zat kimia, B. Mahal, C. Memiliki kandungan gizi yang seimbang, D. Bersih. Jawabannya adalah B, yaitu mahal, karena makanan mahal belum tentu bersih atau mengandung gizi yang seimbang. Soal kompok 2, contoh-contoh makanan sehat dan kandungan gizinya, dari buah-buahan. Soal pertama, kandungan apa yang ada hampir di setiap buah? Jawabannya adalah C, yaitu serat dan vitamin, karena di setiap buah pasti mengandung serat dan vitamin, dan tidak ada buah yang mengandung karbohidrat ataupun protein. Hanya saja, ada beberapa buah yang mengandung lemak. Soal kedua, berikut adalah manfaat papaya kecuali Jawabannya adalah C, yaitu meningkatkan resiko kanker, karena papaya tidak meningkatkan resiko kanker. Malah, papaya dapat memperlancar pencernaan, sehat untuk kulit, dan baik untuk kesehatan mata. Soal ketiga, gambar di samping adalah buah, A, kelapa, B, apel, C, tomat, D, jeruk. Jawabannya adalah kelapa, karena kelapa memiliki daging buah yang berwarna putih, dan kulit buah berwarna coklat seperti di gambar. Soal keempat, salah satu kandungan buah di samping adalah Jawabannya adalah C, vitamin C, karena jeruk adalah salah satu buah yang mengandung vitamin C yang sangat tinggi. Soal kelompok tiga, contoh-contoh makanan sehat dan kandungan gizinya dari sayur mayur. Soal pertama, berikut yang bukan makanan sehat adalah A, sayur sop, B, sayur capcai, C, salad sayur, D, mie instan. Jawabannya adalah D, yaitu mie instan, karena mie instan mengandung pengawet dan bahan-bahan yang tidak baik untuk tubuh. Soal kedua, pada umumnya, wortel berwarna A, orange, B, hijau, C, merah, D, biru. Jawabannya adalah A, yaitu orange, karena wortel mengandung beta karoten yang menyebabkan warna dari wortel tersebut berwarna orange. Soal ketiga, gambar di samping merupakan sayur A, tomat, B, paprika, C, cabai, D, persimen. Jawabannya adalah A, yaitu tomat, karena tomat memiliki buah yang berwarna merah dan memiliki biji di dalamnya. Soal keempat, nama makanan di samping adalah A, sayur sop, B, sayur capcai, C, salad sayur, D, sayur asam. Jawabannya adalah B, yaitu sayur capcai, karena terdapat berbagai macam sayur-sayuran seperti wortel, kembang kol, sawi, dan baso seperti di gambar. Soal kelima, berikut yang tidak termasuk dalam sayur-sayuran adalah A, kangkung, B, brokoli, C, apel, D, kentang. Jawabannya adalah C, apel, karena apel termasuk dalam kategori buah-buahan. Soal kelompok empat, empat sehat, lima sempurna. Jawabannya adalah A, karbohidrat, karena nutrisi utama dari makanan pokok kita seperti nasi, sagu, singkong, jagung mengandung karbohidrat. Soal kedua, apa komponen yang dimaksud dari lima sehat pada empat sehat, lima sempurna? A, makanan pokok, B, sayur mayur, C, buah-buahan, D, susu. Jawabannya adalah D, susu, karena susu sebagai pelengkap pada poin kelima, karena susu mengandung berbagai macam kandungan zat yang berguna dan baik untuk tubuh. Soal ketiga, di bawah ini manakah yang tidak termasuk buah-buahan? A, apel, B, anggur, C, stroberi, D, coklat. Jawabannya adalah D, coklat, karena coklat merupakan bici dari pohon kakao. Jadi, coklat bukanlah buah dan juga bukanlah sayur-sayuran. Soal keempat, tahu dan tempe termasuk dalam jenis A, makanan pokok, B, lauk pauk, C, sayur mayur, D, buah-buahan. Jawabannya adalah B, lauk pauk, karena lauk pauk merupakan sumber dari protein nabati seperti kacang-kacangan atau olahan seperti tahu dan tempe. Soal kelima, apa saja manfaat dari vitamin C, A, memperbaiki tulang, gigi, serta kulit kita, B, memperbaiki rambut kita, C, memperbaiki hormon, D, memperkuni gigi. Jawabannya adalah A, karena vitamin C dapat memperbaiki tulang, gigi, serta kulit kita. Kelompok lima, kriteria makanan tidak sehat. Satu, ciri-ciri seperti apa yang dimiliki makanan yang mengandung penyedap atau pemanis berlebih? A, warnanya mencolok, B, teksturnya keras, C, rasanya tajam, D, rasanya enak. Jawabannya C, rasanya tajam, karena makanan yang mengandung penyedap atau pemanis berlebih biasanya memiliki rasa yang tajam. Dua, mengapa kita perlu berhati-hati dengan makanan yang kemasannya sudah rusak? A, kemasannya terlihat jelek, B, tidak indah ketika difoto, C, jumlah makanan di dalamnya mungkin sudah berkurang, D, makanan sudah terkontaminasi. Jawabannya D, makanan sudah terkontaminasi, karena apabila makanan sudah rusak, berarti makanan tersebut ada celah yang membuat makanan itu terbuka, sehingga bisa jadi bakteri-bakteri atau peman itu masuk mengontaminasi makanan tersebut, sehingga kita perlu berhati-hati. Tiga, di bawah ini yang termasuk ciri dari bahan laut yang mengandung formalin yaitu A, warnanya mencolok, B, tidak berbau amis dan teksturnya keras, C, tercium bau tidak sedap, D, teksturnya sangat lembek. Jawabannya adalah B, tidak berbau amis dan teksturnya keras. Biasanya kan kalau bahan laut itu yang didapat dari laut itu justru berbau amis. Nah, kalau tidak berbau amis itu disebabkan oleh formalin, dan formalin juga membuat teksturnya menjadi keras. Empat, manakah dari kelompok di bawah ini yang merupakan macam pengawet makanan? Jawabannya adalah A, BHA, dan BHT, benzoat sulfit, B, benzoat aspartam sakarin, C, BHA, dan BHT, neotama sulfit, D, sulfit, T, BHQ, stevia. Jawabannya adalah A, BHA, dan BHT, benzoat sulfit. Jadi selain yang A tadi, ada lagi yang macam pengawet yaitu kalium sorbat sama sulfit. Jadi selebihnya selain itu adalah bukan macam pengawet makanan. Di bawah ini yang termasuk ciri makanan tidak sehat yaitu A, rasanya enak, B, mengandung gizi, C, rasanya tajam, D, kemasan masih rapi. Jawabannya C, rasanya tajam. Jadi untuk yang pilihan A, B, D itu nggak ada hubungannya sama ciri dari makanan tidak sehat. Soal kelompok 6, macam-macam makanan yang tidak dianjurkan dikonsumsi secara terus-menerus. Satu, mengapa pola makan perlu dijaga? A, agar aktivitas terganggu. B, mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh. C, daya tahan tubuh menurun. D, memperbanyak waktu tidur. Jawabannya B, mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau misalkan kita itu menjaga pola makan, otomatis penyakit itu tuh agak, apa, penyakit itu jadi susah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita sehat dengan menjaga pola makan. D, apakah benar bahwa apapun yang berlebihan baik untuk tubuh? A, tentu salah. Apapun yang kekurangan baik untuk tubuh. B, mungkin iya, mungkin tidak. C, tentu benar. D, tentu salah. Apapun harus diukur sehingga baik untuk tubuh. Jawabannya D, tentu salah. Apapun harus diukur sehingga baik untuk tubuh. Jadi apapun yang berlebihan itu tidak baik. Begitu juga sebaliknya. Apapun yang kekurangan itu juga tidak baik. Sehingga harus balance. Tiga, pola apa yang berperan penting dalam menjaga tubuh? A, pola makan dan pola bermain. B, pola hidup dan pola bermain. C, pola olahraga dan pola minum. D, pola hidup dan pola makan. Jawabannya D, pola hidup dan pola makan. Jadi apabila kita menjaga ini semua itu sangat penting bagi tubuh. Empat, asupan yang kaya. Titik-titik agar tubuh dapat berjalan dengan baik. Nah, jadi apa nih yang pas untuk mengisi titik-titik tersebut? A, nutrisi. B, karbohidrat. C, protein. D, air. Jawabannya A, nutrisi. Karena nutrisi ini sudah mencakup semuanya. Jadi sudah ada karbohidrat, protein, air. Pokoknya semua yang dibutuhkan oleh tubuh itu tercakup di nutrisi. 5. Sebutkan yang bukan produk daging olahan. A, bakso. B, nugget. C, kornet. D, mentega. Jawabannya adalah D, mentega. Seperti bakso, nugget, kornet itu sudah jelas ya kalau itu merupakan produk daging olahan. Soal kelompok 7, dampak mengonsumsi makanan tidak sehat. Satu, mengapa minuman di bawah ini sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan? A, mengandung banyak minyak. B, mengandung banyak gula. C, menggunakan banyak es. D, mengandung banyak tepung. Jawabannya adalah B, mengandung banyak gula. Karena dari gambar tersebut itu adalah minuman soda. Yang kita sendiri tahu bahwa minuman soda ini menggunakan banyak gula. Mengandung banyak gula. Dua, mengapa makanan di bawah ini sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan? A, mengandung banyak gula. B, mengandung banyak pewarna. C, menggunakan banyak es. D, mengandung banyak tepung. Jawabannya adalah D, mengandung banyak tepung. Jadi ini adalah makanan ringan atau kita kenal sebagai snack. Dan dia itu banyak terkandung tepung. Tiga, mengapa makanan di bawah ini sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan? A, mengandung banyak minyak. B, mengandung banyak gula. C, menggunakan banyak MSG. D, mengandung banyak tepung. Jawabannya adalah C, menggunakan banyak MSG. Jadi kita tahu sendirikan bahwa kalau mie instan itu, bumbunya itu banyak terkandung MSG. Empat, mengapa minuman di bawah ini sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan? A, mengandung banyak gula. B, mengandung banyak MSG. C, menggunakan banyak es. D, mengandung banyak minyak. Jawabannya adalah menggunakan banyak es. Karena dari gambar tersebut itu adalah minuman es yang tentunya menggunakan banyak es. Lima, mengapa minuman di bawah ini sebaiknya tidak dikonsumsi berlebihan? A, mengandung banyak gula. B, mengandung banyak es. C, menggunakan banyak MSG. D, mengandung banyak pemanis buatan. Jawabannya adalah D, mengandung banyak pemanis buatan. Jadi minuman selain air putih, apalagi minuman yang berwarna-warna gitu, biasanya mengandung banyak pemanis buatan. Dampak delapan, dampak jika sering mengonsumsi makanan instan atau junk food. Satu, junk food biasanya mengandung berbagai bahan tambahan pangan atau BTP. Kecuali seperti A, pedapat. B, perasa. C, pemanis. D, pengawet. Jawabannya adalah pedapat. Jadi selebihnya itu adalah Bahan tambahan pangan. Dua, mengapa mengonsumsi junk food dapat meningkatkan resiko terkena diabetes? A, karena junk food mengandung kalori yang tinggi. B, karena lemak trans yang terkandung di dalam junk food dapat memicu resistensi insulin. C, karena junk food merupakan makanan yang digoreng. D, karena junk food banyak mengandung MSG. Jawabannya adalah B, karena lemak trans yang terkandung di dalam junk food dapat memicu resistensi insulin. Resistensi insulin sendiri itu adalah kondisi ketika insulin tidak dapat mengontrol gula darah sehingga meningkat. Meningkat gitu ya, makanya akhirnya jadi diabetes. Tiga, salah satu hal yang dapat dilakukan apabila sudah terkena dampak dari konsumsi junk food. A, meningkatkan konsumsi makanan junk food. B, memperburuk pola makan. C, memakan mie instan setiap hari. D, melakukan konsultasi dengan dokter atau spesialis penyakit yang terkait. Jawabannya adalah D, melakukan konsultasi dengan dokter atau spesialis penyakit yang terkait. Jadi apabila tubuh kita ini sudah ada dampak dari junk food, ya jelas kita harus konsultasikan ke dokter. Empat, sering berolahraga, mengonsumsi air putih dengan cukup, mengonsumsi makanan peserat tinggi adalah beberapa tips untuk A, meningkatkan resiko penyakit kanker. B, meningkatkan resiko penyakit diabetes. C, mengurangi konsumsi junk food. D, mengurangi resiko penyakit darah. Jawabannya adalah C, mengurangi konsumsi junk food. Satu, apa yang menyebabkan makanan busuk? A, enzim. B, oksidasi alami. C, pengaruh mikroorganisme. D, semua jawaban benar. Jawabannya C, pengaruh mikroorganisme. Karena mikroorganisme seperti bakteri dan jamur merupakan organisme pengurai yang pastinya organisme tersebut akan berpengaruh kepada molekul-molekul yang ada di makanan sehingga menyebabkan makanan busuk. Dua, apa itu makanan busuk? A, makanan yang dijual di restoran. B, buah segar. C, rendang. D, makanan yang sudah tidak layak dimakan karena molekul pada makanan telah berubah. Jawabannya D, makanan yang sudah tidak layak dimakan karena molekul pada makanan telah berubah. Molekul pada makanan tersebut berubah karena mikroorganisme seperti bakteri dan jamur yang merupakan organisme pengurai. Tiga, apa dampak memakan makanan yang busuk? A, mual. B, badan terasa lebih bugar. C, merasa senang. D, kantuk. Jawabannya A, mual. Karena makanan yang busuk mungkin terkontaminasi dengan berbagai kuman yang dapat menyebabkan keracunan. Warna termasuk ciri-ciri makanan busuk. A, salah. B, benar. C, bisa jadi. D, jawaban A, B, dan C, benar. Jawabannya B, benar. Karena ada empat ciri-ciri makanan busuk. Satu, bau makanan yang berubah. Dua, tekstur makanan mulai berubah. Tiga, warna makanan berubah. Dan empat, terdapat jamur pada makanan. Lima, ibu Janu memasak nasi yang rencananya untuk disantap oleh keluarganya sampai sore hari. Namun, saat Anto ingin makan siang, nasi tersebut berbau tidak sedap dan juga berlendir. Apakah yang terjadi pada nasi tersebut? A, nasinya tidak suka dengan Anton. B, nasinya mengalami pertumbuhan. C, nasinya sudah membusuk atau basi. D, semua jawaban benar. Jawabannya C, nasinya sudah membusuk atau basi. Karena berbau tidak sedap dan juga berlendir merupakan ciri-ciri pada makanan yang basi. Enam, apa saja ciri-ciri makanan busuk? Kecuali, A, bau busuk. B, berjamur. C, bentuk atau teksturnya berubah. D, wangi. Jawabannya D, wangi. Karena biasanya makanan yang busuk akan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Pokok 10, cara agar makanan tidak cepat busuk. 1. Apa kandungan dalam cuka yang dapat membantu membunuh bakteri mikroban dan bakteri penyebab makanan busuk? A, asam asetat, B, asam sulfat, C, asam citrat, D, asam klorida. Jawabannya A, asam asetat. Karena kandungan asam asetat dalam cuka dapat membantu membunuh mikroba dan bakteri penyebab makanan busuk. Selain itu juga dapat mengawetkan dan menambahkan citra rasa pada makanan. 2. Teknik pengawetan buah alpukat adalah dengan cara dibukukan hingga keras. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membahso alpukat dengan air panas ketika ingin dikonsumsi? A, 20 detik, B, 25 detik, C, 30 detik, dan D, 35 detik. Jawabannya adalah C, 30 detik. Karena hal ini dapat mempercepat proses pencairan tanpa memberi waktu buah menjadi rusak dan berwarna coklat. 3. Salah satu cara mencegah agar sayuran tidak cepat membusuk adalah jangan menyimpan sayuran bersama dengan A, bawang merah, B, bawang putih, C, cabai, D, bawang bombay. Jawabannya B, bawang putih. Karena bawang putih menghasilkan gas yang menyebabkan sayuran dapat membusuk lebih cepat. 4. Mengapa garam dapat membuat sayuran menjadi tidak cepat busuk? A, karena garam dapat menghambat pertumbuhan bakteri pada sayuran. B, karena garam dapat membunuh bakteri pada sayuran. C, karena garam mampu menyerap kandungan air pada sayuran. D, semua jawaban benar. Jawabannya D, semua jawaban benar. Karena garam dapat mengeringkan makanan dan membunuh mikroba. 5. Berapa lama sawi harus didiamkan di dalam baskom agar semua bahan meresap dengan sempurna? A, 3-4 hari. B, 4-5 hari. C, 5-6 hari. D, 6-7 hari. Jawabannya B, 4-5 hari. Agar tidak menyimbulkan rasa yang berlebihan pada sawi. Soal kelompok 11. Expired date. Satu, contoh produk apa yang menggunakan expired date? A, makanan dan minuman kemasan. D, kosmetik. C, obat. D, semua benar. Jawabannya D, semua benar. Karena jika semua produk di atas digunakan melewati batas waktu maksimal keamanan sebuah produk untuk dikonsumsi, maka akan membahayakan tubuh. Dua, apa yang dimaksud dengan best before? A, dimana kualitas sebuah produk akan menurun apabila dikonsumsi melewati tanggal yang tertera. B, bulan dan tahun keadaan luasa. C, batas waktu maksimal keamanan sebuah produk untuk dikonsumsi. D, perubahan rasa, aroma, dan tekstur. Jawabannya A, dimana kualitas sebuah produk akan menurun apabila dikonsumsi melewati tanggal yang tertera. Karena best before berhubungan dengan kualitas sebuah produk. 3. Apa perbedaan expired date dengan best before? A, expired date kualitas suatu produk dan best before keamanan suatu produk. D, expired date keamanan suatu produk dan best before kualitas suatu produk. C, expired date layak dikonsumsi apabila tidak mengalami perubahan. Dan best before tidak layak dikonsumsi. D, semua benar. Jawabannya adalah D, expired date keamanan suatu produk dan best before kualitas suatu produk. Karena kata kunci dari expired date adalah keamanan dan kata kunci dari best before adalah kualitas Empat, apa fungsi dari expired date? A. Agar mengetahui kapan pembuatan suatu produk B. Agar mengetahui tingkat keamanan suatu produk untuk dikonsumsi C. Agar mengetahui tingkat kualitas suatu produk untuk dikonsumsi D. Agar mengetahui rasa, aroma, dan tekstur dari suatu produk Jawabannya adalah B. Agar mengetahui tingkat keamanan suatu produk untuk dikonsumsi Karena jika suatu produk dikonsumsi di luar batas waktu maksimal keamanan sebuah produk Maka hal tersebut akan membahayakan tubuh Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya